Intro Baik, untuk mata kuliah ilmu hama tanaman kalian sudah diberikan pengetahuan di perkuliahan yang sudah kalian jalankan pada saat sebelum UTS dimana kalian harus mengetahui bahwasannya hama itu dari golongan apa sebagian besar hama itu termasuk dari golongan heksa koda dimana heksa itu adalah banyak ya kakinya banyak kemudian koda itu adalah apa, kemana ya bahwasannya koda itu adalah ruas dimana kalian itu mempelajari morfologi dan anatomi yang memang dimiliki oleh setiap serangga tapi serangga disini adalah serangga yang bertindak sebagai hama apa sih hama itu? ada yang tahu? apakah hama itu? Rio? salah satu jenis organisme pengambil tanaman dimana dari hama itu nanti jika terjadi redakan pasti menggunakan kerugian yang bergabung pada nilai ekonomi dari produksi yang lebih spesifik kita menceritakan dan mendeskripsikan hama itu adalah serangga namun serangga yang mempunyai dampak negatif terhadap tanaman budidaya apalah dampak negatifnya mengurangi kualitas mengurangi kuantitas atau lebih dikenal dengan mempengaruhi produksi hasil pertanian untuk teman-teman vokasi ya teman-teman vokasi mindset pemikiran kalian adalah produksi produksi dan tanaman yang unggul kalau tanamannya tidak unggul dan produksinya menurun maka otomatis terdapat gangguan gangguan ini adalah disebabkan oleh hama sehingga kalian disini untuk bug pertama kalian mengenal bentuk umum tubuh serangga dimana apakah yang dimaksud dengan serangga itu? pada buku BKPM kalian yang paling harus kalian ketahui bahwasannya tubuh atau ciri-ciri serangga itu bagian utamanya terdiri atas ini ini preparat yang memang lumrah dan wajib digunakan sebagai ilmu pengetahuan kalian tentang serangga dimana terdapat tiga ciri utama yaitu kepala torak dan abdomen abdomennya ini jadi bagian perut namun tidak hanya itu saja ciri-ciri dari serangga di dalam kepala juga terdapat beberapa bagian dimana kalian harus paham apa sih fungsi dari masing-masing bagian alat yang terdapat pada tubuh serangga itu sendiri di dalam kepala yang berisi berbagai macam saluran sahab itu digunakan sebagai serangga ini untuk bergerak potensi motoriknya itu terdapat pada kepala namun itu bagian terdalam dari kepala serangga begitu pula juga dengan kalian tentunya di bagian kepala itu ada bagian organ tersendiri nah kalau di serangga terdapat mata dimana mata ini terdapat dua pilihan apakah serangga itu bermata koseri atau mata tunggal apakah bermata majemuk nah kalau di kelas heksapoda ini rata-rata serangga rata-rata serangga itu memiliki mata koseri atau mata majemuk dimana kenapa dia mempunyai mata majemuk karena dia ingin melihat sekitar jadi kalau ada mata tunggal jadi kalian melihat nah otomatis di hadapan kalian tidak bisa kalian melihat di belakang atau samping kanan kiri anda itu pun kalau samping kanan dan kiri itu cuma hanya seberapa bagian saja tapi kalau serangga dan utangannya laba-laba itu dia mengenal dan tahu dimana sekitar ada benda-benda yang bergerak pada bagiannya nah itu disebut dengan mata koseri kalau mata tunggal ya dia satu pandang mata jadi hamparan mata di depannya baru dia melihat kemudian ada di bagian torak nah disini ada beberapa bagian tungkai nah dimana sepasang tungkai ada yang dua pasang tungkai ini untuk bergerak pada tubuh serangga kemudian juga terdapat beberapa sayang di 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 ortoptera ini ini terdapat beberapa gelayan sayang ini berfungsi sebagai dia untuk bergerak atau menghindarkan diri dari serangan jadi menghindar dengan jarak tempuh yang sangat jauh sekali kemudian di bagian abdomen ini adalah saluran yang digunakan sebagai alat ekspresi atau penguangan dan sebagainya nah ini juga berguna untuk kalian sehingga kalian mengetahui bentuk anatomi terluar dari tubuh serangga karena tujuan kita untuk praktikum pengenalan morgologi serangga ini adalah mengetahui tubuh terluar dan membedakan ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh alat dan bahan yang digunakan yaitu preparat awetan serangga yang terdiri dari beberapa urdo disitu sudah ditampilkan dalam gambar kemudian ada kaca pembesar atau lup kunci determinasi buku klasifikasi urdo prosedur pelaksanaan menyiapkan preparat awetan berupa serangga kemudian gambar bagian-bagian dari serangga tersebut gambar yang harus kalian tampilkan yaitu gambar lengkap dari satu tubuh serangga disitu ada hama lebah yang sudah digambarkan dengan lengkap kemudian ada belalang dan juga kalian tambahkan keterangan bagian-bagian yang ada di masing-masing serangga kemudian kemudian selamat menikmati untuk ukuran yang akan kalian buat bisa disesuaikan dalam satu kelas menggunakan kertas ukuran apa